Masih dalam sesana Imlek memirsa seluruh masyarakat etnis Tionghoa di seluruh dunia merayakan Hari Imlek. Selain melakukan ibadah dan tradisi jelang Imlek, berbagai ritual juga dilakukan untuk menyambut perayaan Imlek. Dan tim Flo Ganza kali ini berkesempatan untuk merayakan Imlek bersama dengan Bartega Lukis di Jakarta. Dan menariknya tak hanya bisa berkolaborasi dengan para pelukis profesional. Para peserta juga diajarkan bagaimana melukis di atas kipas atau Chinese painting. Wah seru banget ya kayaknya ya. Lalu bagaimana kah teknik Chinese painting ini dengan media kipas? Informasi selengkapan yang akan kami sajikan dalam laporan khas Flo Ganza, edisi perayaan Imlek bersama Hasbiyallah. Warga Tionghoa merayakan Imlek di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan tim Flo Ganza kali ini berkesempatan merayakan Imlek bersama Bartega Lukis di Jakarta. Seperti apa? Ini dia. Gong Shifachai, selamat Tahun Baru Cina bagi kalian yang merayakannya. Dan kali ini saya juga mau ikut merayakan Tahun Baru Cina dengan cara yang berbeda. Yaitu melukis. Nah, melukis apa? Penasaran kan? Saya akan melukis di atas kipas yang bertemakan John of the East. Nah, apa itu? Yuk kita intip sama-sama di belakang. Ada puluhan peserta dari berbagai usia, termasuk anak-anak yang ikut dalam Chinese Painting kali ini. Mayoritas peserta adalah wanita muda yang gemar mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Halo, Mbak. Maaf. Halo, iya. Nah, Mbak, udah sering nggak sih ikut acaranya bertengah atau baru pertama ini? Nggak, ini nggak pertama kali. Saya udah tiga kali kalau ikut. Tapi untuk ini kipas pertama kali. Oh, untuk ikut pertama kali. Kenapa, Mbak? Alasannya ikut gambar, barang-barang seperti ini? Buat ngisi hari weekend aja. Nah, ini kan berhubungan dengan imlek. Buat imlek setahun ini, apa sih, Mbak? Yang spesial, bukan apa, Mbak? Angka tahun ini tahun kita seorang. Oh, gitu. Oh, saya nggak tahu tuh. Itu kan karena tahunnya kali ya, angka tahunnya bagus gitu, 20-20 ya. Mungkin menurut kuli, tahun ini lebih bagus aja nih, seperti itu. Menariknya, bar tiga lukis kali ini mengangkat tema Chinese Painting, di mana teknik lukisnya berbeda dengan media kanvas pada umumnya. Selain mengetahui dasar melukis di media kipas, lalu apa saja perbedaan komunitas lukis ini dibandingkan yang lain? Saya ingin tanya-tanya dulu nih sama yang punya gagasan untuk melakukan lukisan di atas kipas. Nah, di sini sudah ada Mas Benson. Halo, Mas Benson. Halo, apa kabar, Mas? Nah, begini Mas, aku mau tanya-tanya langsung bagaimana sih memang penentuan tema dan memang tujuan sebenarnya apa sih dari acara ini? Sebenarnya acara hari ini tuh kita mengelebrasi, menjelang impact. Jadi, makanya kalau bisa dilihat di sini, juga kita pakai Chinese Pen. Biasanya itu kita menggunakan kanvas, menutupkan ini pakai Chinese Pen supaya lebih relevan ke budaya Chinese. Makanya kalau dilihat seperti ini, ini juga kita menggunakan tema paintingnya lebih ke Chinese style painting dengan penggunaan gunung, matahari, bunga, dan juga ada binatang seperti bangau. Kalau social workshop itu sebenarnya lebih artinya kita menciptakan workshop ini sebagai social setting. Jadi, kita bukan mengajarkan mereka bagaimana cara melukis dari awas sampai akhir, tapi lebih menekankan bagaimana seseorang bisa menggunakan lukis sebagai media untuk mereka rekreasi. Batasan umurnya untuk melakukan gambar ataupun lukisan di atas kipas ini dari berapa sampai berapa? Dan biayanya ini berapa sih, Mas, yang dibutuhkan? Sebenarnya itu tergantung tingkat kesulitannya sih. Kalau seperti ini kan karena kita lebih banyak pikir, kita lebih fokus ke adult. Jadi, sebenarnya anak umur 10 tahun ke atas pun sudah bisa ikut. Untuk biayanya kita mulai dari 300 ribu per orang. Kita fokusnya di painting, cuma kita lebih main di variasi, di mana kita pakai medium yang berbeda-beda. Ada di kanvas, ada di jacket, ada jeans seperti itu. Dan juga di tote bag, di pouch. Nah, itu kita juga relate dengan tema yang kita mau angkat. Ya, untuk melukis dengan media kipas ini membutuhkan kuas. Ada tiga jenis kuas di sini, kemudian menggunakan pensil untuk sket pertama. Di sini juga ada contoh-contohnya. Kita lihat ya, contoh-contohnya. Aku nanti buat sketnya dulu, kemudian baru ditambah oleh kit aku iri. Nah, kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Saya nggak bisa bisa banget digambar, tapi biar roga. Perbandingannya nih, apa aja sih yang perlu disiapkan kalau melukis di atas? Mungkin pemirsa yang ada di rumah mau coba melukis di atas kanvas ataupun di atas kipas seperti ini. Jadi, untuk kanvas. Jadi, yang kita gunakan itu cat akrilik. Jadi, cat akrilik itu water-based dan semuanya menggunakan air, tapi sebenarnya harusnya emang kering awalnya. Nah, jadi untuk kertas itu sebenarnya dipis, jadi lebih gampang nembut. Makanya dengan kertas itu biasa orang menggunakan water color. Namun, karena kita emang sudah biasa dengan akrilik dan hampir mirip, jadi kita pilih tetap menggunakan akrilik. Tapi bedanya kalau kanvas, itu kanvas ada lapisan sendiri di atasnya. Jadi, sebenarnya dengan badak air aman. Jadi, untuk kertas hanya berbedaannya, harus hati-hati tidak boleh kebanyakan air. Kalau enggak nanti, solve it. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa berbeda ini memiliki banyak tujuan. Tidak hanya sekedar melukis, tapi mereka juga memiliki program sosial workshop dan juga fundraising. Mereka mengajak anak-anak usia 8 tahun ke atas untuk melukis, baik itu di media kipas maupun kanvas. Tidak hanya itu, metode belajar juga unik, menggunakan bahasa Inggris jika lalu diperlukan. Kemudian, nantinya hasilnya tidak perlu, harus bagus, tapi proses belajar yang dibutuhkan. Nah, sudah jadi nih, pemirsa. Gimana? Bagus nggak? Bagus dong. Tentunya, kipas ini bisa digunakan maupun juga untuk pajangan. Merayakan Tahun Baru Imlek tentu caranya berbeda-beda, menjadi tradisi masyarakat Tiongkok di berbagai negara di dunia. Dan selamat Tahun Baru Imlek, Gong Shifachai.